Anies ungkap kebingungan soal data COVID-19 ingin transparan, tapi kemenekes tak mau. Gubernur DKI Jakarta meminta Kementerian Kesehatan RI untuk transparan terkait data-data pasien positif COVID-19. Anies menyampaikannya dalam kesempatan wawancara bersama media Australia The Sydney Morning. Menurut dia, transparansi data dapat membuat masyarakat lebih waspada terhadap penyebaran COVID-19. Kendati demikian, sejak awal kemenekes tidak pernah transparan dalam membeberkan data pasien positif COVID-19 karena tidak ingin membuat masyarakat panik. Adapun, Anies mengaku sejak Januari hingga Februari tahun 2020, Pemprov DKI Jakarta telah mendeteksi adanya kasus COVID-19 di Jakarta. Namun, hasil yang disampaikan kemenekes RI berbanding terbalik dengan laporan pemantauan Pemprov DKI. Pasalnya, kala itu, kemenekes RI mengumumkan belum ditemukan adanya kasus COVID-19 di Jakarta. Menurut kami, bersikap transparan dan menginformasikan kepada masyarakat mengenai apa yang harus dilakukan adalah cara memberikan rasa aman. Namun, Kementerian Kesehatan mempunyai pandangan berbeda. Kemenkes menilai, transparan akan membuat masyarakat panik, kata Anies dalam artikel The Sydney Morning yang terbit pada tanggal 7 Mei lalu. Anies juga mengatakan angka kematian COVID-19 di Jakarta lebih tinggi dibandingkan angka kematian nasional akibat COVID-19 yang dirilis pemerintah pusat selama ini. Hal ini mengacu pada data pemakaman jenazah dengan protokol pemulasaran jasad pasien COVID-19 yang dimiliki Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta. Tercatat 4.300 pemakaman jenazah pada paru ke-2 Maret tahun 2020 dan 4.590 pemakaman jenazah pada April tahun 2020. Demikian informasi yang dikutip kompas.com dapat kami sampaikan untuk saudara. Semoga bermanfaat. Terima kasih.